assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di restorasi channel kali ini kita dapat servisan tv shop untuk serinya subwonder 21 inch seperti ini nah ini seperti ini ya teman teman tampilan tv nya gejalanya light nya blinking selama 8 kali bisa dilihat seperti di video teman teman saat di pencet tombol channel dia nyala light nya jadi hijau dan kita lihat tampilannya nah seperti ini tidak menangkap sinyal dan dia langsung mati dan light nya bergedip selama 8 kali secara terus menerus berkala ya teman teman gedip nya nah 123 sampai 8 mati lalu kembali lagi 1 sampai 8 lagi nah ini penampakannya setelah kita bongkar belakangnya seperti ini ya nah kita langsung mencurigai bagian tunernya ya teman teman karena untuk yang seri subwonder ini kalau light nya blink 8 kali nah itu kita langsung saja menuju ke bagian tuner khusus yang memiliki seri IC X34 seperti ini ya untuk lebih jelasnya seri IC nya nanti kita lihat nah kita lepas dulu konektor ground dan power nya untuk seri IC nya yaitu ini TDA 398 eh 9381 ya teman teman EX34 1 0 nah ini untuk seri EX34 1 0 jika light nya blink 8 kali maka kita bisa langsung menuju ke bagian tunernya nah ini untuk tuner yang lama sudah kita lepas dan sebelumnya kita sudah ukur ya tegangannya di setiap pin dari tunernya itu normal keluarannya nah ini untuk jenis tuner yang baru usahakan kalau mengganti tuner harus sama ya teman teman harus sama agar bisa langsung dipasang dan tidak terjadi kendala yang lainnya oke untuk harganya disini pisaran 70 ribu ya untuk tuner siap ini nah ini kelihatan gak ini ya 70 ribu teman teman gak tau kalau di tempat teman teman ya oke selanjutnya kita akan pasang ya teman teman untuk tuner yang baru nah ini setelah kita pasang tuner yang baru ya seperti ini ya teman teman selanjutnya kita akan coba nyalakan mana kabel power ini ini dia kabel powernya teman teman kita akan tancapkan kabel powernya dan kita lihat apakah ada perubahan atau tidak oke kita coba saja ya teman teman kita masukkan ke sumber jala-jala PLN nah bisa dilihat lampunya langsung hijau atau tidak protect ya yang awalnya tadi dia protect teman teman seperti yang video di depan ya nah sekarang kita akan menuju lihat layarnya nah ini layarnya sudah biru karena antenanya antenanya belum dipasang teman teman kalau yang tadi kan dia seperti tidak bisa nangkap siaran langsung semut semut gitu ya teman teman kalau sekarang dia langsung blueback oke selanjutnya nanti kita akan coba pasang antenanya teman teman oke nah ini sudah kita pasang antenanya seperti ini kita juga lihat layarnya ya sudah keluar ya teman teman untuk siaranya sudah keluar nanti kita akan lihat lebih jelas lagi nah ini sudah saya pasang untuk casing belakangnya kita akan coba tes nyalakan tv nya apakah normal kembali atau masih terjadi protect protect oke alhamdulillah ternyata tidak ada masalah ya teman teman kita cukup mengganti tunernya saja kita coba untuk ganti channel nya kita matikan kita nyalakan pokoknya kita coba-coba lah nah ini kita coba nyalakan lagi nah nyalakan ya teman teman normal sehariannya juga normal tidak semut-semut lagi oke mantap oke sekian video kali ini mohon maaf jika ada salah-salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati